Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, POC MCT-nya Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi lagi Sob tutorial tentang Setabok TV Digital, begitu Sob ya Nah saat ini Sob ya, gue menggunakan Setabok dari Preco ini Sob ya, MEQ Pro, begitu Sob ya Yang seperti Sob ya, Setaboknya, yang seperti Sob ya, kerdusnya, begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gitu tutorial Sob ya, gitu bagaimana sih Sob ya Cara kita Sob ya, melihat foto atau memutar video, gitu Sob ya Supaya bisa tampil di TV, gitu Sob ya, di layar TV ini Dengan menggunakan Setabok TV Digital, gitu Sob ya Khususnya yang saat ini gue gunakan, yaitu Setabok dari Preco ini, begitu Sob ya Nah ini Sob ya, gokil banget Sob ya, Setabok TV Digital ini Jadi udah gokil banget, pokoknya bisa digunakan untuk apa aja Teknologi zaman kekinian ini, begitu Sob ya Selain bisa menangkap siiran TV Digital, gitu Selain bisa nonton Youtube, nonton TikTok, dan yang lain-lain Terhubung ke internet, ini juga bisa Sob ya Jika kita Sob ya, ingin menampilkan Hasil momen-momen kita Hasil jepretan kamera kita Hasil rekaman video kita Sob ya, bisa ditampilkan di TV Baik itu TV LED, ataupun TV Tabung Itu nggak ada masalah Sob ya, yang penting udah dipasang Setabok digital ini, nah itu gokil banget Sob ya Jika kalian semua Sob ya, punya arsip-arsip foto Arsip-arsip video gitu Sob ya, momen-momen terindah Begitu Sob ya, nah ini bisa ditampilkan di TV Begitu Sob ya, ini gokil banget Sob ya Dan ini Sob ya, ini-ini tanpa internet gitu Sob ya Tanpa internet Sob ya, tanpa kota Berarti ini Sob ya, ini pokoknya walaupun kita nggak punya kota Nggak punya internet, nggak punya WP Bisa Sob ya, gitu, melihat video Menonton video gitu Sob ya, ataupun memutar video Musik, melihat foto Sob ya, di layar TV kita Sob ya Baik itu TV Tabung, ataupun TV lain gitu Sob ya Gue ngomongnya dibulak-balik terus, seperti itu Sob ya Nah, pertanyaannya Bang Apa aja sih syaratnya gitu Nah, ini syaratnya gitu ya Sob ya Nah, jadi syaratnya itu Sob ya, syaratnya mudah banget Sob ya Kita bisa Sob ya, menggunakan ini Sob Nah, alat flash disk ini Yang sudah kita kopikan file-file-nya itu Baik foto, video, ataupun musik Sob ya Di flash disk ini, begitu Sob ya Ataupun bisa menggunakan card reader Dari memori HP juga bisa, begitu Sob ya Nah, di sini gue akan menggunakan Ini aja Sob ya Dari flash disk aja ini 32 juga punya gue ini gitu Sob ya Nah, ini Sob ya, syaratnya Jika video itu Sob ya, kita edit dulu Untuk frame rate-nya itu Ataupun FPS-nya Jangan di 60 FPS Sob ya Ini gue pasang di 30 FPS aja Soalnya rekomendasinya ini hanya 25 FPS Ya malum Sob ya, namanya juga setobok Apalagi ini setobok Sob ya Setobok murah cuma 100 ribuan harganya Begitu Sob ya Wokil banget pokoknya Sob ya Oke Sob, jika kita sudah punya Plastic seperti ini Sob ya Langsung aja Sob ya Kita colokan ke bagian USB-nya Sob ya Dan nanti kita lihat di sini Sob ya Foto-foto video-video gue Di sini ada Sob ya Begitu Oke Sob, langsung aja ya Kita colokan ke sini Seperti ini Cos Nah, seperti Sob ya Nah, begitu Sob ya Nih, udah dicolokan Sob ya Kalau sudah dicolokan Di sini gue akan exitin dulu Sob ya Tuh, di situ juga ke deteksi Sob ya Udah ada itunya USB-nya ya, terhubung Kita exitin Langsung masuk, tekan aja di bagian menu ini Sob ya Cengkling Seperti ini Nah, maka akan tampil icon seperti ini Sob ya Ini khusus di setok Pleco ini Sob ya MEQ Pro ini Oke Sob, langsung aja kita gulirkan ke sini Sob Ke bagian icon yang paling ujung Sob Nah, itu ya USB tulisannya Sob ya Nah, seperti itu Kalau sudah seperti ini Sob ya Kita langsung gulirkan ke bawah Dengan canpad di remote-nya yang paling bawah ini Sob Cengkling Seperti ini di media center Nah, ini Sob ya media center Pada video sebelumnya kan Sob ya Cara merekam Udah Sob ya Di sini juga ada menunya Sob ya Di sini Oke Sob, langsung aja Kalau kita udah di media center ini Kita langsung cengklingin Oke Sob, di remote-nya ini ya Seperti ini Cengkling Seperti ini Nah, maka di sini ada mengajukan Video, musik, dan gambar Begitu Sob ya Kita gulirkan Apa dulu yang mau ditonton Nah, ibaratnya di sini Gue akan coba Tonton ini video Sob ya Nah, di sini ya Kita gulirkan ke bawah Dengan remote-nya ini Nah, di sini ada video gue nih Sob ya Lalu cengkling Oke, jika Video-video kita ada di sini Sob ya Maka di sini akan terbaca semua Begitu Sob ya Oke Sob, langsung aja ya Cengklingin oke di bagian video ini Cengkling seperti ini Kita akan nonton video Sob ya Nah, ini ada keterangan USB-C gitu Sob ya Nah, langsung aja Sob ya Di sini kita cengkling oke lagi Cengkling seperti ini Nah, ini Sob Maka di sini udah ada file-nya Cuman satu nih Sob ya Video gue ini Gak banyak Begitu Sob ya Kalau kita banyak di sini Sob ya Maka akan kebaca semua Nretek Ke bawah seperti ini Coba ya cengklingin oke di sini Dan itu adalah judulnya itu Pemasangan antena Sob ya Oke, kita cengklingin oke di sini Sob Cengkling seperti ini Kita tonton Sob ya Oke, di sini ya Oh Sob ya Ini gue kerasin suaranya Oh Sob ya Jadi udah ada Sob ya Ini video loh Sob ya Ini video saat Waktu pemasangan gue Antena punya tetangga gue Ini Sob ya Gue ini ada di atas Ini ada di atas genteng orang nih Sob ya Di atas genteng ke tengah gue nih Sob ya Tuh bisa Sob ya Nah ini EPSnya itu di 30 EPS Sob ya Kalau di 60 EPS nanti patah-patah Sob ya Soalnya setobok begitu Sob ya Bukan perangkat yang oke punya lah Begitu Sob ya Ini segini sih udah standar Sob ya 30 EPS itu Dan ini video juga Dan video-video gue itu Kalau dibuat juga ya 30 EPS Sob ya 25 EPS Gak nyampe 60 EPS Sob ya Kecuali kita ya Bergerak olahraga begitu ya Sob Baru 60 EPS begitu Sob ya Oke Sob ini videonya udah ya Selanjutnya kita kalau pingin berhenti Di exitin aja di remote Sob Seperti ini Gue exitin dulu Sob ya Nah seperti ini ya Langsung exitin lagi Sob Ini video udah ya Udah bisa kita putar Sob ya Selanjutnya kita akan melihat Musik ini Sob ya Nih musik Kita gulirkan ke bawah Sob ya Jika udah ada file musiknya Kita cengkingin oke disini Sob Maka disini Langsung USB-C lagi Langsung tekan oke lagi Sob disini ya Tuh Maka disini ada musik-musik Sob Putul, Gata, W, Gip, W Nah ini Sob ya Ini musik-musik yang Biasa gue gunakan Sob ya Untuk di ini Dimensis yang lainnya gitu Sob ya Soalnya ini Sob ya Coba gue akan putar yang ini ya Putulnya ini Sob ya Gue cekin oke Sob Tuh Ada Sob ya Kalau ingin matikan ini tekan Sob ya Oke gue exitin lagi Sob ya Jangan lama-lama Sob Gue kena copyright nanti ya Ini Gata, W ini Sob ya Gata, W Tuh Bisa karaokean juga gitu Sob ya Bisa melalui video Begitu Sob ya Oke Sob langsung aja disini Coba gue exitin Semua ini bisa diputar Sob ya Tuh Tuh Bisa Sob ya Jadi bisa semua Jadi oke Sob ya Jadi ini bisa semua Sob ya Tuh seperti ini Tuh ya Jadi bisa semua Sob Oke Sob gue exitin lagi ya Terus disini ini ada korea nih Coba Bisa Sob ya Oke kita exitin lagi Dan ini kita exitin Sob ya Kita nonton ini Sekarang kita melihat foto Sob Nah foto-foto Sob ya Langsung kegambarin Sob Kalau foto ya Di bagian foto ini kegambarin Dengan cara Kenpannya diturunin ke bawah Sob ya Seperti ini digambar Lalu cengklingin oke disini Sob Cengkling seperti ini Nah disini maka ada USB-C lagi Kita tekan lagi oke Cengkling seperti ini Nah disini Sob ya Pail-pail foto gue adanya Sob Oke Sob langsung aja disini Gue akan coba lihat ini Sob Nah disini Sob ya tuh Ini foto obeng Sob ya Dan ini foto-foto ini Yang gue jual Sob ya Ke Adobe Stock Ke Isotalk Ataupun ke ini Sob Ke Stastos Stock gitu Sob ya Nah jika kita pingin Slit sendiri Sob ya Disini kita tekan aja Oke disini Sob ya remote-nya Maka ini akan slit sendiri Disini kan ada play Sob ya Kita oke tekan oke disini Cengkling seperti ini Maka ini akan play sendiri Sob ya Slit sendiri nih Ini remote-nya gue taruh Sob ya tuh Tuh ini bisa putar sini tuh Sob ya Melihat-lihat foto seperti ini Dan ini Sob ya Foto-foto ini di approve Sob ya Walaupun memang belum terjual Sebagian Sob ya tuh Ada tang seperti Sob ya tuh Nah ini Sob ya Foto-foto ini gue jualin Sob ya Nih Ini udah di approve Sob Tinggal tunggu yang beli Sob ya Biar kalian pingin ngebelinya Sob ya Diambil aja Sob ini ya Disini begitu Ada kolok juga Sob ya Oke Sob Kita exitin lagi ya Disini udah bisa diputar semua Sob ya Baik video, musik, dan gambar juga Udah kita tonton Nah itulah cara Sob ya Jadi mudah banget Jika kita punya arsip-arsip video Arsip foto Arsip apa aja gitu Bisa ditonton bersama keluarga Sob ya Bareng-bareng begitu Sob ya Nggak mempet-empetan Sob ya Ngelihat di HP gitu Sob ya Seandainya HP-nya kan kecil Begitu Sob ya Mempet-empetan kan gerah Begitu Sob ya Kalau di TV kan lebar Sob ya Apalagi TV kita itu ya 50 inch ke atas Pokoknya udah mantep banget Sob ya Bisa dilihat dengan oke Dengan bersama-sama Begitu Sob ya Pokoknya set-topic digital ini Oke punya gitu Sob ya Khususnya untuk yang menggunakan Set-topic dari Pleco MX Pro ini Jadi caranya mudah Sob ya Bisa dikopikan melalui flash disk Ataupun hard disk sekalipun Begitu Sob ya Bisa Sob ya Memori HP juga bisa Dengan menggunakan card reader Dicolokkan aja Sob ya Ke bagian USB-nya ini Jadi gampang Mudah Dan ini tanpa internet Sob ya Tanpa terhubung ke internet Kita udah bisa Begitu Sob ya Melihat foto Memutar video Dan mendengarkan musik Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Video Sob ya Cara melihat foto Memutar video Ataupun memutar musik Sob ya MP3 Sob ya Di set-topic Pleco MX Pro ini Caranya mudah banget Dengan menggunakan flash disk Ataupun Sob ya Memgunakan memori HP Bisa Ataupun menggunakan hard disk Juga bisa Begitu Sob ya Yang penting Di dalamnya itu Udah ada file asib kita Baik itu foto Video dan musik Begitu Sob ya Kan gokil banget Begitu Sob ya Set-topic detail ini Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya video Sob ya Semoga saja video ini Menawawasan kita bersama Begitu Sob ya Tentunya tentang set-topic detail ini Begitu Sob ya Yang oke punya Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Terima kasih ya Lupa ada yang udah berkunjungi channel POK MC ini Semoga saja video ini Bisa bermanfaat Selalu begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue Selanjutnya Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh